Kode istri orang yang pengen sama kamu Selamat datang di channel kami yang selalu menyajikan konten-konten menarik dan informatif Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang cukup sensitif namun penting untuk dipahami Yaitu tentang 5 kode yang menunjukkan bahwa istri orang lain mungkin tertarik dan ingin lebih dekat dengan kamu Memahami kode ini bisa membantu kamu dalam memahami situasi dengan lebih baik dan mengambil langkah yang bijak Mari kita mulai pembahasannya Yang pertama, kontak mata intens dan berulang Kontak mata adalah salah satu cara paling jelas untuk mengekspresikan ketertarikan Jika istri orang sering melakukan kontak mata intens dan berulang kali denganmu Ini bisa menjadi kode bahwa dia memiliki ketertarikan khusus Kontak mata yang intens biasanya disertai dengan senyum tipis atau tatapan yang lebih lama dari biasanya Kontak mata yang berulang kali juga menunjukkan bahwa dia mencari perhatianmu dan ingin menarik perhatianmu kembali Ini bukan sekedar pandangan biasa Melainkan pandangan yang menunjukkan bahwa dia ingin menjalin koneksi yang lebih dalam denganmu Jika kamu sering mendapati dia menatapmu dengan cara ini Bisa jadi dia sedang memberi kode bahwa dia tertarik padamu Kedua, sering mengirim pesan atau menghubungi tanpa alasan jelas Salah satu kode lain yang cukup mudah dikenali adalah Ketika istri orang sering mengirim pesan atau menghubungi kamu tanpa alasan yang jelas Ini bisa berupa pesan teks, panggilan telepon, atau bahkan pesan di media sosial Dia mungkin sering menanyakan kabar atau mengirim pesan-pesan ringan Yang sebenarnya tidak terlalu penting Hanya untuk memulai percakapan Tindakan ini menunjukkan bahwa dia ingin tetap terhubung denganmu Dan mencari kesempatan untuk berbicara lebih banyak Jika kamu merasakan bahwa frekuensi komunikasi ini meningkat Dan kadang tanpa alasan yang jelas Bisa jadi dia sedang memberi sinyal bahwa Dia ingin lebih dekat denganmu dan mungkin memiliki ketertarikan lebih Ketiga, sentuhan fisik yang tidak biasa Sentuhan fisik adalah salah satu tanda yang paling jelas dari ketertarikan Jika istri orang mulai menyentuhmu dengan cara yang tidak biasa Atau sering mencari alasan untuk melakukan kontak fisik Ini bisa menjadi kode bahwa dia memiliki ketertarikan khusus Sentuhan ini bisa berupa sentuhan ringan Di lengan, bahu, atau bahkan punggung Perhatikan juga bagaimana dia menyentuhmu Jika sentuhan-sentuhan ini terasa lebih personal Dan sering disertai dengan senyuman atau tawa Ini menandakan bahwa dia merasa nyaman dan ingin lebih dekat secara fisik denganmu Sentuhan yang tidak biasa ini adalah Cara halus untuk menunjukkan ketertarikan Tanpa harus mengatakannya secara langsung Keempat, sering membicarakan masalah pribadi Jika istri orang mulai sering membicarakan masalah pribadi Atau kehidupan pribadinya denganmu Ini bisa menjadi kode bahwa Dia merasa nyaman dan percaya kepadamu Dia mungkin mulai berbicara tentang Masalah rumah tangganya Ketidakpuasannya dalam pernikahan Atau bahkan Hal-hal yang sangat pribadi dan mesra Tindakan ini menunjukkan bahwa Dia mencari Dukungan emosional dan merasa bahwa Kamu adalah orang yang tepat Untuk mendengarkan dan memberikan saran Jika dia merasa nyaman berbagi hal-hal pribadi denganmu Ini bisa menjadi tanda bahwa Dia memiliki ketertarikan emosional Dan ingin lebih dekat denganmu Kelima, memberi perhatian ekstra pada penampilan saat bersamamu Perhatikan bagaimana dia berpenampilan saat bersama kamu Jika istri orang mulai memberi perhatian ekstra Pada penampilannya Ketika tahu akan bertemu denganmu Ini bisa menjadi kode bahwa Dia ingin menarik perhatianmu Dia mungkin mulai berdandan lebih rapi Memakai parfum yang lebih menarik Atau memilih pakaian yang lebih menarik Perubahan dalam cara berpenampilan ini Menunjukkan bahwa Dia ingin tampil terbaik di hadapanmu Dan berusaha untuk menarik perhatianmu secara fisik Jika kamu melihat perubahan signifikan dalam penampilannya Saat bersamamu Ini bisa menjadi tanda bahwa Dia ingin lebih dari sekedar hubungan biasa Itulah 5 kode yang mungkin menunjukkan bahwa Istri orang tertarik Dan ingin lebih dekat dengan kamu Ingatlah bahwa Memahami tanda-tanda ini bukan berarti Kita harus mendukung atau mendorong perilaku yang tidak sehat Penting untuk selalu menjaga batasan Dan menghormati hubungan orang lain Semoga informasi ini bermanfaat Dan bisa membantu kamu dalam memahami Situasi dengan lebih baik Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa Like, subscribe, bunyikan lonceng Share, dan komen Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.